Intro Puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar aksi demo di kantor di PRD Kalimantan Selatan Senin 10 September 2018 Dalam aksi itu para pendemo menuntut soal melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Menurut mereka dampak dari pelemahan rupiah tersebut sangat dirasakan masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah Ini menyusul hasil survei para mahasiswa ke lapangan yakni lemahnya mata uang rupiah sangat berdampak kepada masyarakat Jadi untuk keputusan kita tadi ya terkait masalah kenaikan dolar ini terhadap rupiah dan itu kan dampaknya dirasakan langsung dari masyarakat dan kita kemarin sudah bikin video survei di Banjarmasin kita mewawancara warga-warga yang tukang sayur dan sebagainya dan ternyata sudah berdampaklah secara tidak langsung di Banjarmasin ini sendiri Setelah melakukan orasi para pendemo ini kecewa karena tidak satupun wakil rakyat menemuinya aksi demo ini juga diwarnai saling dorong dengan pihak kepolisian dan petugas keamanan sekretariat DPRD Sementara itu Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan Antuk Mas Rozan Yansa berjanji akan memasilitasi tuntutan mahasiswa ini pada hari Rabu mendatang akan mempertemukan para mahasiswa dengan anggota Dewan serta menghadirkan pihak Bank Indonesia untuk menjelaskan permasalahan ini Hasil koordinasi dengan bagian atau kabak terkait di persidangan mereka mengakumudir di tanggal 13 jadi waktunya jam 10 nanti akan kami sampaikan surat tersebut karena keinginan mereka dan pada saat ditutut juga saya ingin sampaikan surat pernyataan atas kehadiran dari Bapak-Bapak yang terhormat untuk menindaklanjuti keinginan mereka tersebut Saat berlangsungnya demo ternyata para wakil rakyat sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah untuk pembahasan Raperda disabilitas dan sengketa lahan Mahyuni, Banjar TV Muhammad ... ... ... Terima kasih.